Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuliyatihi wa ahli baidihi wa mantawe awam bishan lewamil kiyama para alim para ulama para kiai Ban Fadil yang kalau hormati setoyokiai Kang Rawo Kang Arsani pun bubupati Kang kalau hormati setoyok jajaran forkom bimda Bupaten Gerobokan Apakah Polres yang kalau hormati Pak Dandim Yang tingkang tertinggal Kita ya hadirin walhadirat tingkang gunung Alhamdulillah Ini ini namini Kerobokan Istiqosah Halihut TNI Hari Santri Rangkep pacaran ini Berkati rangkep Intinya satu Bahwa Masyarakat Indonesia Adalah masyarakat yang Cukup mengerti Akan Kebutuhan Kebutuhan dunianya Dan kebutuhan Akhiratnya Ini gak semua bangsa bisa bikin paket-paket Seperti itu Jadi ada paket dunia Akhirat komplet itu di Indonesia Ini yang kadang tidak kita sadari Kenapa sekarang Indonesia ini Tiba-tiba menjadi negeri muslim terbesar di dunia Jadi kadang anak-anakku sekalian yang hadir ini Masih muda-muda Sambian mau apa saja di Indonesia ini Semua diterima Sambian mau sholawatan Orang Indonesia Welcome Kiroah Welcome Mau istighosa Welcome Jadi hampir seluruh ajaran Islam Dengan dinamikanya Itu bisa diterapkan di Indonesia Nah ini kadang kita ini gak sadar Satu contoh Selawatan ini Kenapa selawatan itu dinamikanya Sangat luar biasa Ada banyak Dan semua punya pengikutnya masing-masing Ada pengikut muda-muda Agak Keanak-anak Kayak az-zahir Wah ini Ada yang putih-putih agak tua Ada yang hitam-hitam Ada yang hitam-hitam Itu sebelum Islam datang Sudah punya budaya berkesenian Berlagu-lagu Makanya dikasih lagu Dari lagu-lagu Dari lagu dangdut Lagu rock Lagu keroncong Sampai lagu sholawat Karena orang Indonesia Dari dulu terutama disini Di kampung Purwodadi Memang sudah terbiasa berlagu-lagu Orang Jawa itu Lihat buhut Ayam apa Lihat mentok saja Berlagu Tok mentok Tak kandani Jelok pipo itu nyanyi Tak tutuk Nganggu pipo Ledeng Lihat bintang nyanyi Dari berlagu-lagu itu Memang dari dulu Peradaban di Nusantara Punya lagu Makanya semua daerah Punya lagu Makanya ketika Islam ini Datang dengan lagu-lagu Selawat Terima Mau lagu yang khas Timur Tengah Maupun lagu khas Indo Indonesia Ya Rasulullah Salamun ahli Kenan-kenan Kenan-kenan Ya masuk Nah itu kenapa Karena dari dulu Bangsa ini Sudah punya Lagu-lagu Bahkan alat musik Di dunia Yang paling komplit Itu alat musiknya Orang Indo Indonesia Kalau orang Arab Alat musiknya kan itu terbang Paling berapa biji Kendang Apa tuf Terus Cek-cek-cek Paling Enam cukup Orang Eropa Gitar Drum Bass Kebot Ya Cuman itu Tapi kalau orang Jawa Komplet Kamelan itu Komplet Ada gong Ada saron Ada kenong Ada sitar Ada suling Ada gambang Komplet Dan terbuat dari logam Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit Gampang bikinnya kayu tinggal motong Dikeruai tengahnya Templai kulit Itu mudah Orang Eropa Gitar Kayu Sama tali Tapi orang Indonesia Jawa Terutama Alat musiknya itu Gamelan Terbuat dari logam Artinya Hanya bangsa Yang menguasai ilmu Pertambangan yang maju Dan penguasaan Metalurgi yang mapan Mampu membuat alat musik Dari logam Hal-hal seperti ini Harus mulai kita bicarakan Karena membicarakan bangsa Membicarakan negara Tidak boleh hilang dari membicarakan Akar kebangsaan Dan akar bernegara Kenapa kita ini bernegara Paling tertib sekarang Karena Sebelum Indonesia merdeka Kita ini sudah punya negara Bahkan Prabu Dewa Tocengkar itu Dari Purwok Jadi Gerobokan Yang punya ilmu Bayrawa Tantra yang dalam legendanya Makan Manu Itu bukan karena Makan manusia jahat Itu bukan Yang dimakan juga seneng Karena itu bagian dari Ritual Aga Agama Makanya negara-negara yang lain Ribut Ditata oleh negara Karena mereka tidak punya Kebiasaan Bernegara Bernegara Makanya negara harus mengatur Semuanya Sampai orang pakai baju Tidak bisa diatur Diatur negara Negara Karena kalau negara Tidak ngatur Sampai itu Masyarakatnya Tidak bisa diatur Kenapa orang Eropa Ngatur manusia itu Sampai di lampu merah Diatur Merokok Diatur Lalu lintas diatur Lalu lintas diatur Karena kalau tidak diatur Mereka ngawur Kenapa Eropa itu Tertib Itu bukan karena Saking baiknya orangnya Tapi saking kerasnya Negara Negara Karena kalau tidak diperlakukan Dengan keras seperti itu Mereka tidak punya Atur Aturan Orang timur tengah Terhadap Tuhan Sembrono Coba kalau sembayang Ada yang kukur-kukur Ada yang baca handphone Orang Indonesia Sholatnya paling tertib Kukur-kukur saja Tidak berani Kenapa Indonesia longgar Tidak seperti timur tengah Tidak seperti Eropa Ketika mengatur rakyatnya Karena orang Indonesia itu Tertib Suruh pakai helm Pakai helm semua Itu tidak ada Pakai nanya Ini fungsinya apa helm Tidak nanya Corona Kang Tidak usah Jumatan Ya G Itu orang Biasa saja di Indonesia itu Orang Eropa Corona Ketat sampai di dendah India Dipukuli Karena mereka tidak punya Kepatuhan yang Yang murni dari batin Karena mereka tidak biasa Nenek moyangnya Diatur oleh negara Negara Kita Enak negara bilang Kang Vaksin Yee Vaksin sama nyodorkan Baunya masing-masing Tidak usah mudik Ya Iya Corona Tidak usah salaman Iya Sudah Pakai masker Masker Kita Enaknya mengatur orang Indo Indonesia Kenapa Karena kita punya Tradisi Bernegara Tradisi Peraturan Peraturan itu Cukuplah Lama Tahun 300 Masehi Kita sudah punya Negara Negara namanya Kutai Karta Negara Tahun 500 Punya kerajaan Kanjuruhan Di Malang 500 Masehi Punya kerajaan Kaling Kalingga Tahun 600 Kita mulai Bangun Boro Budur Orang Arab Masih disebut Jahiliyah Oleh Allah Loh Coba Ayo Ban Fatil Orang Mekah Masih disebut Jahiliyah Tahun 600 Bayangkan Terbelakangnya Kayak apa Makanya Ketika Ditata Oleh Negara Mereka Kalau Gak patuh Bunuh Bunuh Orang Bunuh Nyuri Potong Tangannya Karena Harus Keras Ngatur Orang Yang Tidak Biasa Patuh Dengan Aturan Berzinar Rajam Nyuri Potong Tangannya Harus Keras Sama Orang Orang Yang Kayak Itu Sini Ya Tenang Tenang Aja Biasa Aja Makanya Tahun 600 Masih Disebut Jahiliyah Masih Kofir Kofar Kofir Ribut Aja Di Saat Negara Negara Masih Perang Kita Ini Sudah Bineka Tunggal Ika Jadi Kita Ini Maju Jangan Bok Kiro Terus Kita Ini Bangsa Terbelakang Itu Tidak Di Saat Yang Lain Ini Masih Mundur Masih Apa Kita Masih Sudah Maju Di Saat Orang Masih Berbicara Suku Bangsa Agama Ketika Orang Jadi Ustadz Di Timur Tengah Masih Ditanya Sukumu Apa Bangsamu Apa Orang Indonesia Sudah Lewat Fase Itu Manusia Pertama Itu Ribut Dengan Iblis Dan Malah Malaikat Setelah Itu Beres Urusan Malaikat Iblis Dan Manusia Tiba-tiba Berupa Urusannya Jadi Urusan Laki Perempuan Aja Ribut Selesai Persoalan Bangsa Suku Kelai Ribut Ada Nabi Saling Pengerti Kalau Kalau kamu Sudah Melewati Fase Ribut Suku Ribut Bangsa Ribut Agama Kamu Akan Ketemu Satu Fase Inna Akromakum Ma'intallahi At Kaukum Orang Orang Yang 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 Mulia Adalah Orang Yang Bertak Bertak Di Indonesia Ini Urusan Agama Dan Orang Orang Tok Yang Mengisi Agama Sudah Nggak Ditanya Kamu Sukunya Apa Turunannya Siapa Pokoknya Kamu Baik Kamu Menjadi Panu Panutan Timur Tengah Belum Beres Urusan Itu Nasab Siapa Masih Itulah Kita Sekarang Mau Ikut Ikutan Nasab Musabah Nasab Musabah Ini Puntur Bangsa Ini Kalau Mau Begitu Kita Sudah Maju Orang Jadi Kiai Nggak Perlu Ditanya Kakekmu Siapa Nggak Perlu Ditanya Makanya Orang Jawa Sudah Melewatkan Fase Fase Nasab Sudah Lewat Makanya Kalau Ditanya Buyut Musabah Bo Itu Itu Sebenarnya Kemajuan Perada Peradaman Musabah Takol Kamu Canggahmu Siapa Bo Ini Kuburannya Ini Nasab Siapa Nggak Tanya Sudah Ini Dulu Orang Baik Kita Zia Zia Sekarang Malah Kita Balik Nanya Setiap Ada Kuburan Ditanyakan Ini Terah Siapa Itu Sudah Lewat Sudah Fase Kuno Fase Jahiliah Jadi Kita Ini Sebagai Bangsa Sudah Maju Apa Yang Islam Datang Membawa Penghormatan Kepada Leluhur Bangsa Ini Sebelum Diajarkan Oleh Islam Hormat Leluhur Bangsa Ini Juga Sudah Hormat Sama Leluhur Karena Punya Upacara Hormat Pada Leluhur Namanya Upacara Srodo Srodo Itu Adalah Penghormatan Kepada Leluhur Yang Sudah Meninggal Makanya Ketika Srodo Dilakukan Upacaranya Namanya Nyad Nyadran Makanya Karena Sudah Nyadran Srodo Semenjak Sebelum Islam Maka Hul Ini Menjadi Acara Yang Paling Dinantikan Oleh Orang Islam Di Indonesia Hul Ini Hul Ini Sudah Sebelumnya Sudah Orang Indonesia Diajari Akhlak Berutam Mimah Maka Rimal Akhlak Orang Indonesia Jawa Sudah Berakhlak Dulu Sudah Omong Saomong Sudah Kelihatan Akhlaknya Ada Pangkatnya Ada yang Pangkatnya Mangan Ada yang Pangkatnya Dar Ada yang Pangkatnya Nedoh Tapi Ada yang Pangkatnya Turun Badok Muntal Nyekek Artinya Dalam Urusan Akhlak Sudah 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 Terjadi Makanya Bangsa ini Semakin Hari Bukan Semakin Buruk Semakin Baik Sehingga Apa Sehingga Konsep Tersulit Dari Islam Untuk Hidup Menjadi Manusia Baru Bisa Diterapkan Di Indonesia Orang Ribut Suku Orang Ribut Agama Itu Kan Orang Orang Masa Lalu Makanya Islam Hadir Lakum Dinukum Walil Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Lana Amaluna Walakum Amah Lu Jadi sudah Seperti itu Dan ada Beberapa Yang belum Selesai Masih Sekarang Masih Kafir Masih ada Yang begitu Tapi di Indonesia Konsep Tersulit Sudah Bisa Dilaksanakan Apa Hidup Bersama Berbeda Beda Tapi Saling Tanggung Jawab Itu Terjadi Di Indonesia Kenapa Itu Kan Ajaran Rasul Lullah Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An'ra'i Yati Kalian Semua Adalah Para Pemimpin Yang Harus Hidup Saling Bertanggung Jawab Antara Yang Mimpin Dan Yang Dipimpin Nah Dalam Bahasa Rasulullah Konsep Hidup Seperti Itu Itulah Yang Namanya Ro'iyah Ro'iyah Itu Hidup Berbeda Beda Tapi Saling Tanggung Jawab Ro'iyah Itulah Yang Sekarang Kita Ambil Menjadi Konsep Hidup Bersama Namanya Rakyat Jadi Jangan Bawa Ngiro Orang Indonesia Itu Tidak Ikut Nabi Tapi Kenapa Ikut Nabi Dalam Konsep Yang Paling Sulit Berbeda Beda Tapi Hidup Saling Bertanggung Jawab Bisa Diterapkan Di Indonesia Karena Orang Indonesia Sebelum Islam Datang Sudah Punya Bneka Tunggal Ika Ika Di Eropa Tunggal Tunggal Perdagangan Halal Haram Makanya Akhirnya Tidak Jalan Disana Ram Serik Haram Kelal Kelam Lipah Ketemu Ketemu Masyarakat Cina Akhirnya Sokabat Sa'ad Bin Abi Wakos Ya Tidak Jalan Tapi Begitu Ketemu Disini Ketemu Masyarakat Yang Sudah Rukun Berbeda Bangsa Suku Agama Sudah Rukun Bneka Tunggal Ika Makanya Konsep Ro'iyah Yang Digagas Oleh Rasulullah Bisa Diterapkan Di Indo Nisa Itulah Yang Kita Nikmati Sekarang Namanya Rak Yat Yang Kawuloh Jadi Kuloh Yang Hamba Sahaya Jadi Saya Yang Abdi Sunda Jadi Abdi Yang Pukulun Jadi Ulun Di Banjar Akhirnya Setara Hidup Saling Bertanggung Jawab Kiai Mau 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 Pergi Ke Masjid Pakai Motor Kewajiban Helmnya Sama Dengan Pendeta Mau Pergi Ke Gereja Sama-sama Ketangkap Undang-Undang Nyasa Sama Punya Tanah Bayar Pajak Nyasa Sama Ketentuan Nikah Sama Dicatat Oleh Negara Negara Pendirian Gereja Sama Pendirian Masjid Undang-Undang BPN Nyasa Sama Hidup Saling Bertanggung Jawab Dan satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang sanggup Menerapkan Konsep Ro'iyah Untuk Warga Bangsanya Hanya Muslim Indonesia Indonesia Ini Bangsamu Makanya Jangan Kau Sebut Indonesia Itu People Karena People Itu Fox Populi Fox Day Suara Mayoritas Suara Tuhan Begitu Dia Banyak Dia Menyatakan Bagian Dari Tuhan Itulah Kenapa Khizmut Tahrir Tidak cocok Di Indo Indonesia Kenapa Ikhwanul Muslimin Tidak cocok Di Indo Indonesia Kenapa Yang cocok N Oh Mama Dia Karena Mengakui Orang Berbeda Suku Bangsa Agama Tapi Bisa Hidup Saling Bertanggung Jawab Dalam Konsep Ro'iyah Ataura Jadi Negara Paling Sunnah Dalam Urusan Kewarga Negaranya Itu Indo Indonesia Timur Tengah Belum Selesai Makanya Saudi Menggunakan Carara Raja Mereka Menggunakan Kerajaan Yaman Belum Selesai Masih Ribut Urusan Su Suku Bangsa Ribut Suku Agama Ribut Syurya Ribut Lagi Yang baru Belajar Mau Selesai Uni Emirat Ini Uni Emirat Sudah Belajar Untuk Menyelesaikan Problem Perbedaan Suku Bangsa Dan Agama Makanya Uni Emirat Sampai Kalau ke Dubai Bangsa Ini Sudah Mulai Bangkit Maju Nah Itulah Makanya Turki Dulu Zaman Mustafa Kemal At-Takrup Kekuasaan Turki Diruntuh Dan Karena Tidak Mewakili Konsep Hidup Bersama Saling Bertanggung Jawab Makanya Mustafa Kemal At-Takrup Meruntuhkan Khilafah Usman Usmani Jadi Akhirnya Turki Mulai Maju Coba Dulu Kalau Ngotot Dengan Konsep Khilafah Di Turki Pasti Sekarang Perangnya Gak Selah Saya Antar Anak Bang Bangsa Ini Cara Bangsa Keluar Makanya Royyah Itu Kalau Ngumpul Namanya Musyarokah Musyarokah Itulah Yang Sekarang Dikenal Dalam Bahasa Masyarakat Nah Kalau Masyarakat Berbeda Tapi Harus Menemukan Apa Titik Temu Dalam Perbedaannya Menggunakan Konsep Wasyawir Humfil Amri Lahirlah Konsep Musyawah Musyawah Roh Mana Ada Negara Dengan Konsep Sesederhana Tapi Sangat Mendalam Seperti Itu Kalau Bukan Indonesia Karena Dulu Yang Nata Semua Ini Adalah Para Wali Maka Daerahnya Disebut Wilah Wilayah Al-Wali Punya Wilah Wilayah Wali-wali Di negara Yang lain Hanya Punya Keramat Tapi Belum Mampu Bangun Wilah Wilayah Wali Indonesia Lebih Maju Karena Setelah Keramat Mampu Bangun Wilah Wilayah Yang lain Baru Wali Keramat Keramat Itu Wali Indonesia Al-Wali Punya Wilah Untuk Tempat Ro'iyah Warga Bangsanya Agar Hidup Menyongsong Masada Tepat Itu Nah Tinggalan Wilayah Inilah Yang Sekarang Bernama NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Siapapun Yang Hidup Di Negeri Ro'iyah Terutama Penerus Para Wali NKRI Harga Nati NKRI Pemimpin Tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Kenapa Menggunakan Majelis Karena Kalau Duduk Secara Bersama Harus Saling Toleransi Tenggang Ra Dalam Bahasa Al-Quran Tafas Sahu Fil Majelis Fafsahu Yafsah Hilah Nah Itu Makanya Kita Menggunakan Bahasa Majelis Majelis Dari Samen Kalau Mau Cari Negara Paling Sunnah Itu Ada Di Indonesia Nah Inilah Makanya Karena Kita Mengakui Perbedaan Tapi Hidup Saling Bertanggung Jawab Maka Kita Menjadi Bangsa Yang Hari Ini Semua Orang Bertanya Kenapa Arab Yang Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Kenapa Eropa Yang Satu Bangsa Harus Pecah Puluhan Negara Kenapa Cina Yang Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Afrika Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Tapi Kita Puluhan Bangsa Suku Dan Agama Mampu Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Menganut Prinsip Berbeda Beda Tapi Harus Saling Tanggung Jawab Jadi Negeri Paling Sunnah Di Dunia Itu Indonesia Makanya Kalau Dari Bila Negeri Ini Tauhut Parah Ini 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 Anak Anak Aku Sekalian Makanya Konsep Persatuan Ini Harus Terus Dijaga Untuk Apa Terbentuknya Sebuah Sistem Yang Melindungi Manusia Dan Aga Agama Manusia Sebagai Makhluk Allah Yang Terbaik Akan Menjadi Sempurna Kalau Punya Aga Agama Dalam Bahasa Al-Quran Al-Quran Manusia Ini Yang Terbaik Paling Menangan Penentu Dunia Dan Seluruh Urusan Itu Karena Ada Manusia Kenapa Ada Orang Jualan Kursi Karena Urusan Sama Pantatnya Manusia Kenapa Ada Jualan Sedotan Karena Urusan Mulut Manusia Karena Ada Pabrik Pempes Karena Urusan E-E Manusia Kenapa Ada Pabrik Pabrik Kosmetik Besar Dunia Urusan Bibir Manusia Kenapa Ada Urusan Pabrik Obat Mencret Urusan Perut Manusia Kenapa Harus Ada Pabrik Obat Kuat Di Seluruh Dunia Urusan Lemah Manusia Kenapa Ada Pabrik Son Karena Urusan Kuping Manusia Kenapa Ada Pabrik Pokari Karena Urusan Cairan Manusia Kenapa Ada Pabrik Kaki Tiga Urusan Panas Dalam Manusia Mana Yang Ada Urusannya Manusia Karena Manusia Yang Terba Yang Terba Makanya Orang Kalau Ngerti Manusia Pasti Dia Mendapatkan Barokah Baiknya Manusia Ngurusi Giginya Manusia Itu Bisa Punya Pabrik Ordol Punya Pabrik Sikat Punya Pabrik Behl Nah Itu Karena Urusan Untuk Menung So Kenapa Sampean Kadang Miskin Karena Sampean Tidak Pernah Berani Ngurus Manusia Karena Setiap Ada Urusan Manusia Lari Kenapa Sampean Punya Terbang Banyak Karena Manusia Suka Bermu Bermusik Kalau Sudah Ada Jedung Yang Paling Asik Berjoket Makanya Anap Sutia Anap Sutia Gini Gini Apalagi Kalau Sonnya Bagus Ini Dunia Dan Manusia Yang Baik Ini Harus Dijaga Jangan Sampai Rusak Lagar Dia Tidak Rusak Maka Aturlah Sistem Yang Manusia Bisa Menjaga Diri Tanpa Harus Ada Yang Mengawasi Apa Itu Aga Agama Makanya Manusia Manusia Suma Rodat Nahu Aswala Safilin Akan Bisa Bertahan Tanpa Jatuh Ketika Menjadi Illal Ladhina Amanu Wa Amilu So Lihat Manusia Yang Kecilnya Dikasih Makan Tuanya Dikasih Makan Ya Tapi Kalau semakin Tua Orang Tidak 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 Kecil Ngomong Saat Ngomong Ditunggu Besar Ditunggu Begitu Tua Orang Males Dengerin Dia Ngomong Kecil Dijium Dijium Tapi Kalau Amanu Amilu So Lihat Kecil Dijium Gede Dijium Gia Gia Itu Tetap Royo An Nyi Nyi Om Loh Ayo Karena Orang Baik Makanya Menjadi Orang Baik Itu Tidak Sederhana Makanya Bercita-citalah Menjadi Amanu Amilu So Lihat Karena Orang Yang Soleh Itu Hidupnya Enak Karena Apa Karena Orang Soleh Itu Didoakan Oleh Orang Seluruh Dunia Mau Muhammadiyah Mau N.O Mau L.D.I.I. Mau M.T.A Mau Beda Apa Atta Kiatul Mubarakah Atau Atta Kiatul Lillah Tidak Akan Pernah Lupa Untuk Menyebut Wa'ala Ibadillah His Soleh Bahwa Orang-orang Soleh Ini Akan Menjadi Pancaran Kehidupan Yang Luar Biasa Karena Dirinya Seperti Powerbank Disetrum Didoakan Oleh Orang Seluruh Dunia Dunia Makanya Pancaran Energi Kebaikannya Orang Soleh Ini Menyebabkan Kita Kalau Berada Di Samping Orang Soleh Magnet Kebaikan Dan Doanya Akan Bisa Kita Rasah Rasahkan Makanya Obat Hati Salah Satunya Adalah Berkumpul Sama Orang Soleh Dan Itu Yang Paling Murah Kalau Baca Quran Maknanya Pusing Kita Kalau Yang Bisa Baca Solat Malam Dirikan Wah Pusing Kita Mengantuk Ayo Dikir Malam Perbanyak Lah Ngantuk Perut Lapar Puasa Capek Lelah Paling Enak Mumpuli Wongso Soleh Makanya Agar Semua Orang Bisa Berkumpul Dengan Orang Soleh Orang Soleh Nggak Boleh Medit Makanya Orang Soleh Selalu Membuka Dirinya Agar Semua Orang Bisa Berdekatan Dengan Diri Dirinya Makanya Orang Soleh Biar Semua Dapat Barokah Doa Orang Seluruh Dunia Maka Orang Soleh Menjadikan Dirinya Lingkaran Kehidupan Yang Semakin Besar Semakin Besar Agar Semua Dapat Barok Barokah Makanya Orang Soleh Kalau Doa Nggak Sendiri Yang Lain Diajak Amin 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 Kalau Kecapean Amin Kiainya Paham Alhamdulillah Alamin Akhirnya Yang Berdoa Semakin Banyak Karena Semakin Banyak Yang Berdoa Agar Barokah Semakin Besar Diajak Alun Alun Burwa Dati Akhirnya Disini Semuanya Dapat Barokah Orang So Soleh Yang Jual Itu Laku Ayah Apanya Esteh Laku Sepanduk Jual Marimas Laku Bahkan Mungkin Copet Disini Ada Dapat Barokah Orang Soleh Orang Soleh Baca Solawat Nggak Mau Sendiri Ngajak Yang Lah Yang Lahirlah Solawatan Karena Yang Ikut Semakin Banyak Dibawa Ke Alun Alun Purwo Jadi Lahirlah Purwo Jadi Bersolah Barokah Semua Ayo Lihat Itulah Hebatnya Orang Soleh Di Indo Nesya Nggak Ada Makanya Kalau Yang Soleh Kok Medit Dia Doa Sendiri Sambil Lumimik Sampai Disini Semua Barokah Jual Slayer Laku Jual Sepanduk Laku Sampai Gagang Pancing Laku Untuk Gini Gini Semua Barokah Akhirnya Barokah Ada Orang Mati Kiainya Ngajak Ngumpul Ayo Kita Doa Doakan Akhirnya Kumpul Sampai Tiga Hari Empat Hari Mari Kita Tengok Kuburan Kuburan Orang Soleh Lahirlah Tradisi Ziarah Kubur Begitu Ziarah Kubur Bis Pariwisata Laku Elep Laku Jual Nasi Nyambut Tamunya Wali Nasinya Laku Jual Kacok Laku Jual Tas Bel Laku Ngo Jek Laku Be Cak Laku Itu Kenapa Siklesnya Orang Soleh Menjadi Satu Semakin Besar Jadi Akhirnya Semua Dapat Barokah Orang Soleh Akhirnya Manusianya Terjaga Kebaikannya Terjaga Akan Ada Apa Ketentraman Dan Kenyaman Makanya Orang Orang Nyaman Kalau Dua Itu Terjaga Terbentuk Maka Sumpah Allah Terhadap Nabi Muhammad Akan Tega Apa Sumpah Allah Pada Nabi Nuh Watin Demi Buah Din Sumpah Allah Pada Nabi Nuh Wazaitun Demi Buah Zaitun Sumpah Allah Pada Nabi Aisyah Nabi Ibrahim Waturisinin Sumpah Allah Tentang Gunung Tursina Kepada Nabimu Musa Terhadap Nabi Muhammad Apa Wahal Baladil Amin Dan Demi Keamanan Sebuah Bangsa Dan Negara Dan Negara Rasulullah Manusia Terjaga Agama Terjaga Terjaga Manusia Dijaga oleh Sistem Negara Melalui Kedokteran Departemen Sosial Agama Aman Melalui Departemen Agama Dijaga oleh Para Kiai Tapi Yang Menjaga Keamanan Manusia Keamanan Kiai Siapa Aparatur Keamanan Negara Siapa TNI Pol Polri Bupati DPR Semua Yang ada Disini Perangkat Baladil Amin Perangkat Keamanan Bangsa Dan Negara Tanpa Keamanan Bangsa Dan Negara Manusia Rusak Agamaru Rusak Loh ini Hukum Makanya Jihadnya TNI Polri Itu Jihad Apa Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Makanya Jangan Terlalu Rajin Shulat Dukha Biar Itu Kiaya Yang Yajin Dukha Tentara Gak Boleh Kemudian Manjangin Jenggot Itu Jangan Terus Ngurusi Celana Cingkrang Tidak Boleh Kenapa Karena itu Simbol Simbol Eksklusif Di ruang Bersama Kayak gini TNI Polri Milik Semua Semuanya Ini Tercipta Tercipta Keamanan Bangsa Negara Suryah Manusianya Baik Agamanya Baik Kenapa Dua-duanya Rusak Tidak Adanya Keamanan Bangsa Dan Negara Maka Jangan Main-main Dengan Keamanan Bangsa Dan Negara Itulah Tareko Nah Kalau Tareko Kemudian Tidak Punya Sarana Prasarana Maka Dia Akan Diberikan Sarana Prasarana Oleh Siapa Penjaga Baladil Amin Oleh Perda Oleh Perbub Makanya Orang Ngurus Agama Boleh Mengajukan Proposal Kepada Bupa Bupati Karena Kerumitan Menjaga Agama Harus Ditanggung Oleh Apa Keluarga Besar Baladil Amin Itu Makanya Kita Jaga Betul Bangsa Dan Negara Kita Bikin Pengajian Pengajian Seperti Menjaga Kebersamaan Menjaga Pasar Agar Tetap Berjalan Karena Kalau Kegiatan Ini Apa Ini Laku Pokari Laku Pasar Berjalan Roda Ekonomi Berputar Makanya Santri Itu Enggak Terlalu Punya Bangunan Besar Enggak Terlalu Punya Masjid Bagus Kenapa Duit Nyapis Untuk Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Membangun Kebersama Punya Sapi Dikit Habis Untuk Mulut Mulutan Punya Ayam Habis Untuk Khol Makanya Karena Ulama Ulama Ini Habis Untuk Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Maka Penjaga Baladil Amin Bupati Dan Para Penjaga Yang Lain Prioritaskan Para Ulama Yang Sudah Menjaga Bangsa Dan Negara Yang Lain Ya Tunggu Dulu Mereka Gak Pernah Ngeluarin Duit Mulutan Gak Pernah Gak Pernah Ngeluarin Duit Khol Gak Pernah Jadi Sekolah Hanya Bagus Karena Apa Duitnya Berputar Di Organisasinya Masing Masing Tapi Ketika Ada Beban Beban Besar Bernegara Yang Pertama Kali Mendapatkan Beban Adalah Parasan Santri Ya Besan Apa Bupati Paling tinggal Ngomong Kiai Pajek Setiap Malam Kiai Ketemu Dengan Orang Orang Yang Demikian Banyak Makanya Selagi Masih Ada Kiai Dan Kehidupan Santri Yang Demikian Ini Tidak Akan Pernah Apa Terjadi Masalah Dengan Bangsai Ini Makanya Ketika Indonesia Butuh Perang Santri Perang Perang Aja Yang Kemudian Dikenal Dengan Harisan Santri TNI Polri Butuh Perang TNI Perang Perang Aja Gitu Aja Kok Repot Nah Peristiwa Peristiwa Peperangan Itu Yang Diperingati Santri Memperingati Resolusi Jihad Kenapa Ada Resolusi Jihad Karena Ada Pertama Kali Penyobaan Bendera Merah Putih Biru Jadi untuk Pengen Punya Bendera Itu Perang Dulu Sekarang Merah Putih Sudah Minta Perang Minta Angkat Tangan Tok Itu Ada Yang Bilang Musyrek Ada Yang Bilang Bita Itu Pasti Nenek Moyangnya Zaman Perang Dulu Banter Dadu Mereka Mereka Tidak Ikut Perang Tiba Tiba Srik Srik Ram Bener Dadu Dulu Kayak Dan Inilah Hal Hal Seperti Ini Harus Diingat Makanya Kiai Santri Selalu Bersama Peristiwa Bagaimana Terciptanya Baladil Amin Inilah Yang Menglahirkan Peringatan Peringatan Hari Abri Hari Santri Hari Bayangkara Itu Apapun Lahirnya Kenapa Karena Untuk Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Terciptanya Baladil Amin Karena Sudah Mensepakati Dalam Landasan Bernegara Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Berwadilan Itu Landasan Negara Jadi Samian Bisa Solawatan Begini Enak Itu Kenapa Ada Keamanan Negara Kalau Enggak Dibom Kayak Di Pakistan Maulid Nabi Meninggal 52 Kenapa Kita Bisa Seperti Ini Dan Setelah Ditinggal Rasulullah Islam Yang ke Eropa Macet Setelah Ditinggal Rasulullah Islam Yang ke Afrika Macet Setelah Ditinggal Rasulullah Islam Yang ke Cina Macet Semuanya Macet Tapi Yang Bergerak Ke Indonesia Tumbuh Subur Menjadi Kekuatan Muslim Terbesar Dunia Hari Ini Ada Di Indonesia Indonesia Orang Sholat Paling Banyak Indo Indonesia Masjid Paling Banyak Indo Indonesia Haji Paling Banyak Indo Indonesia Hafidh Quran Paling Banyak Indo Indonesia Karena Bangsa Dan Negaranya Aman Dijaga oleh Siapa TNI Polri Bupati Jelek Milih Presiden Itu Butuh Uang Triliunan Butuh Manusia Teratusan Juta Untuk Milih Makanya Kemudian Kita Pasrahkan Kebijakan Strategis Negara Pada Kepala Negara Negara Tapi Kadang Kita Iseng Lebih Percaya Sama Rocky Gerung Yang Hidupnya Gak Pernah Yang Milih Kita Punya Presiden Tiba-tiba Kita Percaya Sama Orang Yang Mau Bikin People Power Pak Amin Itu Mau Bikin People Power Akhirnya Yang Datang Cuman Lima Orang Akhirnya Bukan People Power Malah Upil Power Power Nah Itu Makanya Ini Berbangsa Bernegara Jangan Salah Kita Bisa Jalan Kesana Kesini Karena Jalannya Bagus Begitu Rusak Diperbaiki Kenapa Jalan Purwodati Rusak Semua Karena Dulu Purwodati Ini Lumpurnya Tanah Jawa Lumpurnya Jawa Berdiri Di atas Lumpur Maka Jangan Pernah Berharap Tanah Ini Menjadi Stabil Artinya Jangan Pernah Terlalu Banyak Berharap Jalan Ini Akan Seperti Jalan Di Kabupaten Yang Sabar Kalau Mau Jalannya Mulus Pindah Kabupaten Itu Aja Tapi Kan Tanah Air Dan Kebanggaan Pada Tanah Leluhur Gak Bisa Dikanti Gantikan Makanya Jangan Protes Ketika Jalannya Jelek Iya Iya 85% Tapi Yang Bukan Dari Jalur Solo Dari Jalur Solo Jelek Semua Nah Ini Lebuh Bupati Di Belani Malah Ngeyel Ya Ini Namanya Kita Ngomong Jalan Ini Tanah Lumpur Sekuat Apapun Duitnya Jawa Tengah Dihabiskan Untuk Purwodati Gak Mungkin Jalannya Bisa Bagus Karena Bawah Tanah Purwodati Itu Lumpur Bledoku Kuu Makanya Jangan Terlalu Banyak Berharap Jalan Ini Bagus Apalagi Di Kampung Kampung Bersyukur Jalan Mujele Sehingga Polisi Gak Sampai Situ Melakukan Operasi Razia Loh Karena Motor Purwodati Itu 80% Bodong Kredit Rungulan Mesela Dibayar Tinggal Minggat Berserai Loh Ya Men Loh Loh A Loh Apal Loh Menggule Suwok Nanggung Gua Ya Suwoknya Apa biar kalau punya motor botong gak ketangkep bagaimana pergi ke tempat jalan tanpa SIM nah ini negara makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit rakyatnya nyaman karena negaranya maju negara maju kenapa karena rakyatnya percaya sama negara negaranya gak ngkritik presidennya sesuka-sukanya dan Amerika bangkitkan kebangsaannya ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa ini milenial itu cuma satu batasnya negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet berbicara apa saja sesukanya mau membuka cakrawala dunia buka saja yang penting punya hand kamu bisa menjadi orang Inggris kamu bisa menjadi bergaya Amerika tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika pasti ditanya paspotmu ma mana mau pergi haji walaupun kamu bahasa Arabnya fase begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya paspotmu ma mana negara tetap kunci kehidupan masa depan masa depan makanya jangan lupa bahwa kita punya negara negara Amerika membangun kecintaannya dari film Wil-Wil West sampai The Last of the Mohican ya iya kalah dengan Vietnam dia bikin rainbow satu sampai enam kalah dengan bang kalah dengan apa Saddam Hussein bikin hotshot satu sampai dua gagal dalam terorisme bikin dua belas strong kalah dengan China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu kalah dengan Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai anak milenial kayak gini gak paham gak paham anak-anak China membangkakan bangsanya mulai dari film Ular Putih sampai Ular Hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang membangkakan bangsanya dalam film-film Busidu film-film Samurai mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda dibikinkan film Samurai dengan tokohnya Rouroni Kenshin Malaysia menyongsong masa depannya gak boleh ribut antara anak bangsa Malaysia diserahkan sama Si Upin dan Si Ipin Si Upin dan Si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India maka dari kecil dikenalkan tokoh namanya Jarjet dia gak boleh lupa ada anak-anak Jina kenalkan Mei-Mei gak boleh lupa anak-anak Indonesia kenalkan Susan Susanti cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandi mandiri dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lah yang lain maka hentikan oloh-oloh bangsamu hentikan oloh-oloh negaramu kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan baldatun kekuatan sudah gagal di Mesir gak usah nyuntuh siapa gak usah nyuntuh khisbut tahrir dia sudah gagal di Filistin makanya saya pernah harus baca anak milenial ketika Bung Karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana tidak ke Amerika tidak ke Soviet apakah bangsa ini akan mencontoh Eropa gak salah asuhan novelnya apakah bangsa ini akan mencontoh Belanda enggak tenggelamnya kapal van der wik apakah mencontoh Arab enggak dibawa lindungan kak apakah akan dibangun murni Indonesia dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba ya loh ini bangsa jadi kita kadang gak sadar haji minta diurus negara ya kan anak sekolah minta diurus negara nikah minta diurus negara bikin mejit minta diurus negara tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik kamu ini apa yang ada di kepalamu maka kalau pilihan bupati bergeraklah ada pilihan gubernur bergeraklah ada pilihan presiden bergeraklah karena itu kita sudah terbiasa dari dulu namanya pilkades pilkades pilkada gak usah pilpres terus perang batar gak usah pilpres ya pilpres pesta demokrasi kadang ada duitnya kadang ada kadang ke polisi urusan uang pemilu jangan kasih nama uang manipuli politik kalau manipulitik dikejar polisi sampean maka kalau kita terima uang itu kita kasih nama uang ben bensin kalau diterima oleh sekolahan kita kasih nama sumba sumbangan kalau diterima kiai kita kasih nama bisaroh udah aman makanya sampean-samean inilah yang akan menjadi generasi masa depan hadirkan cinta pada rosu leloh karena bangsa ini menggunakan gagasan-gagasan besar rosu leloh mulai ro'iyah musyarokah musyawaroh ya majelis itu gagasan-gagasan besar dari rosu leloh dan kita ikut itu maka sampean punya tugas hadirkan cinta pada rosu leloh bermainlah terbangan gak usah gelisah ada yang jadi vokalis pegang mic-nya banyak ada yang cuman kebahagiaan tung gitu gak apa-apa ada yang tung berkati podong jadi gak usah menyesal kenapa aku kok gak berguna kenapa gak berguna lo musuh solawatan begitu lama saya cuman kebahagiaan tung gitu tung gitu gak apa-apa semua ada bagiannya masing masing dirkahayu TNI ulang tahun TNI selamat ulang tahun dan selamat hari santri dan selamat ulang tahun bubupati eh semoga kita semua mendapat rita Allah dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga dan kita semua nanti disyafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh